Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda, amin. Nasib dan Hoki pada kesempatan video ini, akan membahas mengenai beberapa weton yang dianggap titisan darah biru, dan ciri-ciri keistimewaannya, menurut kitab Primbon Jawa Kuno. Seorang yang disebut dengan darah biru, adalah mereka yang memiliki garis keturunan dari seorang bangsawan bahkan seorang raja. Mereka dengan keturunan darah biru ini, dipercaya memiliki bakat untuk menjadi seorang pemimpin. Mereka dianggap dapat mewarisi sifat-sifat seorang bangsawan atau raja, bahkan juga keberuntungan rezekinya. Di dalam ilmu titen Primbon Jawa, dapat dilihat beberapa weton, yang ternyata juga memiliki sifat-sifat keturunan seorang bangsawan atau raja, meskipun secara biologis mereka tidak memiliki keturunan genetik dari darah biru. Weton-weton ini dinilai memiliki aura, kepribadian, dan pembawaan lahir yang dinilai sangat positif, di mana sangat layak apabila disebut dengan titisan darah biru. Sebelum masuk pada weton-weton yang termasuk dalam kategori tersebut, berikut ini adalah ciri-ciri sekaligus keistimewaan dari weton-weton yang dianggap sebagai titisan darah biru. Dan bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan bunyikan gambar loncengnya, agar Anda tetap bisa mendapatkan pemberitahuan untuk video-video selanjutnya. Terima kasih. Ciri atau keistimewaan yang pertama adalah, weton titisan darah biru ini, biasanya memiliki ketenangan batin yang baik. Kepribadian manusia yang tenang, dapat membuatnya berpikir dengan jernih tentang bagaimana cara menentukan keputusan hidup. Dengan bersikap tenang, seorang manusia dapat memilih dan menentukan hal yang baik untuk dirinya sendiri, bahkan untuk orang lain. Oleh sebab itulah, ketenangan batin yang baik menjadi ciri bahwa seseorang merupakan keturunan darah biru, yang biasanya bersifat bijak dalam mengambil dan menentukan suatu keputusan. Ciri keistimewaan yang kedua dari weton titisan darah biru adalah, mempunyai wibawa dan karisma yang menonjol dibandingkan orang lain di sekitarnya. Wibawa dan karisma yang besar merupakan salah satu kekuatan diri yang kuat, di mana hal itu sangat diperlukan oleh seorang raja sebagai bagian dari diplomatisnya. Selain itu juga akan sangat mendukung dalam memberikan sabda ataupun perintah kepada orang-orang yang dipimpinnya. Seorang raja dengan aura wibawa dan karisma yang besar dan kuat, tentunya sangat disegani dan dituruti segala titahnya. Ciri keistimewaan weton darah biru yang ketiga adalah, mereka memiliki sifat yang bisa menjadi pengayom, pelindung, dan ucapannya selalu bisa diterima orang banyak. Mereka yang terlahir dengan sifat-sifat seperti ini, biasanya adalah orang yang sekaligus memiliki jiwa wolas asih kepada sesamanya, mereka tidak segan untuk membantu orang yang sedang dalam kesusahan. Dalam berlogika pun akan dapat terlihat bahwa mereka memiliki kemampuan berpikir atau kecerdasan yang juga lebih menonjol dibandingkan orang-orang di sekitarnya, oleh karenanya buah ide dan pemikirannya dapat diterima orang banyak. Dan ciri keistimewaan weton darah biru yang terakhir adalah, mereka memiliki pemikiran yang jauh ke depan, yang selalu mengedepankan kepentingan orang banyak. Hal yang seperti ini, merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dimiliki oleh seorang raja atau pemimpin yang baik, mereka harus mampu untuk membawa kemajuan bagi orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Itulah yang menjadi ciri keistimewaan weton-weton yang dianggap sebagai titisan darah biru. Lalu weton apa saja kah itu, simak baik-baik ulasan berikut ini. 1. Minggu Wage Di tengah masyarakat, Minggu Wage dikenal sebagai seorang yang tekun, mandiri, dan memiliki wibawa, mereka dapat menjadi pemimpin yang mempunyai kuasa, wawenang dan juga berhati dermawan. Minggu Wage juga dapat menjadi tempat untuk bertanya atau meminta pendapat, hal itu karena wawasannya yang luas, weton ini seringkali menjadi kepercayaan dari orang-orang penting di sekitarnya. 2. Seninpon Seninpon merupakan sosok yang banyak mendapatkan simpati dimanapun pemilik weton ini berinteraksi. Apabila sedang bicara, semua orang dapat menerima ide dan gagasannya. Seninpon seringkali ditunjuk dalam berbagai hal yang membutuhkan tanggung jawab yang tinggi, hal ini tidak lepas dari aura kewibawaannya yang besar. Kehadiran sosok weton Seninpon, terutama di tengah keluarga, mampu menghidupi dan meningkatkan kerezekian keluarganya. 3. Seninwage Seninwage adalah seorang yang hatinya teduh dan mengayomi. Dia banyak dikagumi oleh orang-orang di sekelilingnya. Apabila sedang berlebih rezekinya, Seninwage suka berbagi dengan sesamanya. Dia bukan tipe orang yang senang menyimpan harta. Kelahiran Seninwage ini selain dikaruniai watak yang tekun dan lemah lembut, dia juga memiliki cara bicara yang penuh adab, perilakunya juga bersopan santun. 4. Selasa Pahing Bueton kelahiran ini, merupakan orang yang ahli dalam strategi. Pikirannya juga jauh ke depan dan mampu dalam mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah lain. Hidup prihatin dan apa adanya, sudah menjadi bagian dari gaya hidupnya. Selasa Pahing akan menjadi sosok yang tegas dan berhati tega, apabila dia dituntut untuk mengambil suatu sikap yang adil. Entah itu keluarga atau temannya, apabila berbuat salah akan tetap salah. 5. Selasa Pahing Kitab Primbon Jawa menyebutkan, bahwa weton ini memiliki semangat yang tinggi dalam menjalani kehidupannya. Mereka juga berani untuk mengutarakan isi hatinya ataupun pendapatnya terhadap sesuatu yang dianggapnya tidak benar. Hatinya yang teduh, dapat menjadi tempat untuk berlindung dan meminta pertolongan. Selasa Pahing bisa melihat jalan keluar dari suatu masalah dengan sudut pandang yang berbeda dari kebanyakan orang. 6. Selasa Wage Kehadiran orang Selasa Wage, dipercaya dapat membuat orang-orang merasa senang dan nyaman. Hal ini disebabkan karena pribadinya yang periang dan pandai bergaul. Selain itu Primbon Jawa menyebutkan Selasa Wage adalah orang yang banyak selamatnya. Selasa Wage juga adalah sosok yang sabar, mau mengalah, mengasuh dan melindungi, sehingga wajar jika banyak orang yang merasa tenang ketika bersamanya, sifatnya yang ikhlas dalam bersedekah, membuatnya mudah dalam mendapatkan rezeki. 7. Rabu Lagi Kelahiran Rabu Lagi, mempunyai sifat tidak banyak bicara, pemomong dan penyabar, mereka juga baik laku spiritualnya dan mempunyai banyak teman. Rabu Lagi mampu mencuri perhatian lawan jenisnya. Rabu Lagi Rabu Lagi bisa menjadi tempat untuk mencari pertimbangan, saran atau nasihat, dia adalah juga orang yang bertanggung jawab serta dermawan. Oleh sebab itulah, dia banyak disenangi orang, baik yang di bawahnya ataupun yang menjadi pimpinannya. 8. Rabu Pahing Rabu Pahing ditakdirkan untuk menjadi manusia dengan welas asih yang tinggi, sehingga banyak mendapatkan simpati. pemilik weton ini juga murah rezeki, murah hati, dan mampu memaafkan orang lain. Pemilik weton ini juga mempunyai rasa keprihatinan yang tinggi, meskipun dia orang yang bisa dikatakan berkecukupan rezekinya, namun hidupnya selalu berpijak bumi, tidak melayang dan besar kepala karena pujian. 9. Rabu Pon Kelahiran weton Rabu Pon ini sangat menonjol dalam karakter kepemimpinannya, dia bisa menjadi pimpinan yang lemah lembut tapi sekaligus tegas, mereka adalah sosok pekerja keras, tahan menderita dan mempunyai tanggung jawab yang tinggi. weton Rabu Pon memancarkan aura yang bisa membuat banyak orang merasa tentram dan nyaman ketika berada di sekitarnya. Primbon Jawa juga meramalkan bahwa weton ini memiliki bawaan rezeki yang bagus dari lahir. 10. Kamis Legi weton kelahiran ini memiliki sifat sabar menerima, hati yang mantap, dan suka dengan kesunyian. Di balik penampilannya yang diam, Kamis Legi memiliki aura yang sangar bila sedang marah, namun uniknya, di sisi lain dia bisa menjadi seorang pengayom yang baik. 10. Kamis Legi sejatinya tidak begitu tertarik dengan duniawi, namun ketika mereka sedang berlimpah, maka Kamis Legi akan bermurah hati untuk berbagi dengan sesamanya. Dia menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara dan fana, akan ada kehidupan lain yang sempurna dan kekal setelahnya. 11. Kamis Pahing Bueton kelahiran ini, merupakan sosok yang mandiri dan bertanggung jawab dalam setiap tugas yang diemban, sehingga menjadikannya sebagai orang yang dapat dipercaya. Kamis Pahing serius dalam mewujudkan impiannya, seringkali dia harus menekan hawa nafsunya, agar cita-citanya segera terkabul. 12. Kamis Pahing Kamis Pahing lebih suka mengalah dalam menghadapi berbagai masalah, namun mengalah bukan berarti kalah, dia mundur selangkah untuk menyusun serangan yang mematikan. Kamis Pahing diramalkan kelak akan bisa hidup dalam kemuliaan. 12. Kamis Kliwon Orang dengan weton ini sangat suka bekerja dan fokus dalam mencari sandang pangannya, sehingga weton ini dikatakan mandiri, mampu mencari penghidupannya sendiri, serta mempunyai rezeki yang bagus. Weton Kamis Kliwon, mampu menjadi seorang yang memiliki hati pengasuh, dalam artian dia mampu mengendalikan orang lain, sehingga tanpa sadar orang lain tersebut akan tunduk kepadanya. Rata-rata kelahiran Kamis Kliwon juga orang yang tahan banting. 13. Jumat Legi Weton Jumat Legi Orangnya penuh dengan semangat, sehingga sering disebut memiliki watak mentari. Mereka selalu penuh dengan gairah hidup, dan mampu menghidupkan suasana di sekitarannya. Kepribadian mereka dapat dianggap mengagumkan. 14. Jumat Legi Jumat Kliwon Weton Jumat Kliwon sangat pandai dalam mengambil hati orang lain, terutama yang memiliki kedudukan lebih tinggi di atas dirinya, namun dia juga senantiasa waspada, tidak mudah percaya kepada siapapun juga. Pemilik weton yang identik dengan hari dan pasaran yang angker ini, memiliki aura kewibawaan yang kuat, dirinya sangat bertanggung jawab sehingga cocok untuk melakukan pekerjaan besar. Jumat Kliwon juga mempunyai aura yang mempesona dan bisa membuat tenteram hati orang. 15. Sabtu Kliwon Weton terakhir yang menjadi titisan darah biru adalah weton Sabtu Kliwon. Sabtu Kliwon mempunyai welas asih yang tinggi kepada sesama manusia, sifatnya juga lemah lembut namun tegas dan bertanggung jawab, membuat orang banyak menaruh simpati padanya. Sabtu Kliwon sering menjadi tempat orang untuk berkeluh kesah atau hanya sekedar bertukar pikiran. Hal itu karena weton ini memiliki jiwa seorang pengayom yang tinggi. Dalam hal rezeki, Sabtu Kliwon diramalkan akan cepat habis, namun secepat itu juga akan mendapat gantinya. Demikianlah 15 weton titisan darah biru beserta ciri-ciri keistimewaannya. Jangan lupa untuk menuliskan pendapat dan komentar Anda mengenai video tersebut. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Anda semuanya.